Sudaralun, batubara yang diangkut kapal tongkang menghantam jembatan Marta Dipura di desa liang kecematan kota bangun Kutai Kartanegara. Jembatan Marta Dipura telah ditabrak sebanyak dua kali oleh tumpukan batubara yang dibawa kapal dengan ketinggian yang sampai mengenai badan jembatan. Jembatan tersebut ditabrak tumpukan batubara pada Rabu 2 Februari 2022 kemarin. Kepala desa liang Rodiani mengatakan jembatan kembali ditabrak oleh tumpukan batubara yang ketinggiannya sampai mengenai badan jembatan. Rodiani menyayangkan kejadian itu masih terjadi berulang-ulang yang berpotensi merusak jembatan kembanggaan masyarakat Kutai Kartanegara tersebut. Ia juga menunjukkan ada rel di bawah jembatan sampai bengkok karena terkena material tersebut. Diakuinya, jembatan itu sering terkena tabrakan tumpukan batubara yang melebihi ketinggian jembatan saat musim banjir dan pasang tinggi air sungai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahkan kata Rodiani, seharusnya kapal yang bersangkutan ditahan dan ditindak, namun kenyataannya kapal tersebut masih lolos dan terus saja melintas. Ia berharap ke depan ada kewenangan daerah untuk pengawasan bahkan bisa dilimpahkan dari Pemda untuk pemberdayaan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!